Hai bookworms, it's Sherry dan it's like 11.30 p.m. here, setengah 12 malam. Jadi aura vlog kali ini tuh bakal agak berbeda karena kita bakal bahas-bahas gimana caranya baca banyak buku dalam satu tahun dengan waktu kamu yang penuh kesibukan, sempit, dan sebagainya. Tapi kamu sambil nemenin aku skincare-an di sini nih. So let's go! Jadi sebelum kita mulai, aku kasih tau dulu kamu skincare apa yang aku pake. This is no promotional video. This is so free of promotional video. Aku pake Innisfree, mostly karena ini direkomendasiin temen. Aku bukan orang yang tiper, orang yang peduli sama produk-produk kecantikan. Kan? Jadi Innisfree ini dipilihin temen sesuai kondisi kulit aku gitu. Aku juga gak ngerti kenapa, but ya let's just apply it. Innisfree-nya aku pake yang Green Tea. Dan sama dia, tiap malem aku disuruh, tiap malem dan tiap pagi aku disuruh pake Innisfree Green Tea Balancing. Sama satu lagi tuh ada Innisfree Green Tea Balancing juga. Tapi ini yang krimnya, ini yang kayak pelembabnya gitu. So you'll be seeing me without my eyeglasses. I look so strange, right? With this eye bags. So okay, just let's start. Aku gak bisa liat kalian dengan jelas. Jadi maaf kalau kameranya salah kok. Jadi sebenernya cara membayar cepat itu cukup mudah. Karena kuncinya cuma ada di satu kata, yaitu manajemen waktu. Jadi aku udah lakuin ini kayak sekitar 4 tahun selama di SMA dan sekarang waktu kuliah gitu. Jadi manajemen waktu ini bukan berarti kalian harus menyisihkan waktu buat membaca. Karena menurut aku cara itu tuh gak terlalu efektif. Yang aku saranin itu adalah kalian selalu bawa buku kemana-mana. Dan juga seusahakan kalian baca di setiap waktu yang ada. Jadi misal di sekolah kalau kalian seorang pelajar, nah dulu juga aku melakukan hal ini. Jadi tiap istirahat karena aku selalu, aku bukan terlalu tipe orang yang ingin, yang pingin makan di kantin, bersosialisasi dan sebagainya. Ya aku sosialisasi sih, tapi kebanyakan di kelas. Atau karena kalau lagi istirahat tuh aku lagi emang pingin banget baca, yaudah aku baca gitu. Dan temen-temen aku untungnya ngerti sama hobi aku yang itu. Jadi tiap istirahat, sesudah mungkin ke kantin, beli makan, aku buka ke kelas. Nah aku baca tuh sambil makan. Karena rasanya baca sambil makan tuh paling mantep. Nah karena di SMA juga aku tuh banyak banget kesibukan. Kayak les. Les aku tuh bisa sampai jam 8 malam kadang-kadang waktu udah kelas 3. Jadi dulu cara aku sesudah pulang sekolah tuh biasanya ada waktu tuh sedikit. Nah kadang-kadang kalau aku masih emang niat banget tuh aku pake baca. Tapi kalau aku capek yaudah tinggalin aja gitu. Jangan memaksakan diri kamu buat baca gitu. Dan jam terakhir yang biasanya aku hampir selalu gunakan adalah sebelum tidur. Karena gak tau kenapa sebelum tidur waktu lagi hening tuh paling enak banget buat baca. Jadi aku selalu baca. Ya tapi aku liat-liat waktu juga sih. Kalau misalnya udah malem banget ya aku usah kan berhenti gitu. Kalau enggak sampai beresin satu bab deh gitu. Kalau di kuliah aku masih menerapkan metode yang sama. Cuma gara-gara di kuliah tuh rasanya lebih bebas. Lebih bisa manage waktu sendiri. Karena gak kayak sekolah kan. Kuliah tuh masuknya gak selalu jam 7. Terus tugas juga kadang-kadang ada kadang-kadang enggak gitu. Dan bahkan di kelas kamu lebih bebas. Jadi kadang-kadang kalau tugas aku udah beres di kelas aku baca. Lalu yang kedua. Kamu bisa pake cara aku sebagai seorang reviewer. Jadi di review itu kalian biasanya punya jadwal. Kayak misal buku dikasih tanggal segini. Nah buku itu tuh harus di review biasanya 1 atau 2 minggu. Kalau dikasih jadwal ya. Ada tanggalnya. Kayak book tour kan selalu ada tanggalnya. Nah aku tuh harus kejar deadline gitu. Nah gimana sih caranya biar aku tetap enjoy baca dengan deadline yang ada itu. Nah aku tuh selalu menentukan berapa halaman yang harus aku baca perharinya. Jadi misal si buku ini punya 400 halaman. Nah aku cuma punya waktu seminggu. 7 hari kan berarti kira-kira. Berarti aku akan coba selesaikan 400 dibagi 7. Ya 50, 60 lah ya. 60 halaman harus beres dalam 1 hari. Itu sih cara ngitungnya aku. Tapi karena ini memang kadang gak enak. Kayak deadline dikejar-kejar gitu. Harus beres gitu. Jadi cara ini gak gitu efektif. Nah aku juga harus pake si sleeping pack ini. Rasanya minggu ini aku belum pake sama sekali. Ini bonus dari Innisfree-nya dikasih 3. Ada Innisfree Whitening For Sleeping Pack. Innisfree Green Tea Sleeping Mask. Sama Innisfree Aloe Revital Sleeping Pack. Karena minggu ini aku agak capek. Aku bakal pake yang Aloe Revital Sleeping Mask. Jadi didiemin kayak semalam gitu sih. Oke, I'm back with my skincare done. It's a little ada bercahaya atau berminyak gitu kan. Keliatannya gara-gara kerennya. Dan kita lanjut. Waktu SMA tuh dengan kesibukan aku yang lebih banyak rasanya daripada sekarang. Aku berhasil baca 100 buku. Dan gak tau kenapa sekarang. Padahal kayak aku tuh merasa aku lebih gak sibuk dari dulu. Tapi aku berhasil baca cuman kayak 70 buku doang. I don't know why. Tapi aku rasa kayak faktor reading, slam, dan sebagainya juga berpengaruh. Jadi ya jangan kejar-kejaran sama angka. Usahakan kamu tuh enjoy juga baca si buku-buku yang kamu mau baca itu. Jadi targetnya disini adalah be happy to read your book. Not the numbers, but just being happy reading the book gitu. Cause that's the enjoyment for being a book firm, right? Dan target aku tahun ini buat dibaca adalah 70 buku. Aku pingin target 100 kayak dulu. Tapi kayaknya gak akan sanggup lagi deh sekarang. Aku gak tau kenapa. Dan aku juga mau tau target kalian buat baca buku berapa. Dan kalau kalian punya tips-tips lainnya yang lebih gitu buat baca cepet. Atau baca lebih banyak buku, kalian boleh tulis di bawah sini. Dan juga kalian bisa follow Goodreads aku. Kalau kalian mau liat Goodreads challenge aku. Dan you can start the challenge together with me. Just click my Goodreads link below. So that's it. Thank you for watching this video. And happy reading. And bye-bye.